Beredar di media sosial rekaman video penganiayaan David oleh Mario Dandisatrio, anak pejabat pajak Kementerian Keuangan. Dalam rekaman terlihat korban yang sudah tidak berdaya tetap dianiaya oleh pelaku. Rekaman video penganiayaan Mario Dandisatrio, anak pejabat pajak Rafael Aluntris Sambodo, ke David anak dari Jonathan Latumahina, pengurus pusat GP Ansur, Beredar. Akibat penganiayaan itu, David mengalami koma dan saat ini mendapat perawatan intensif di rumah sakit. David digabarkan mengalami luka berat akibat penganiayaan tersebut. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Kholil Kholbas membagikan potret saat ia menjenguk David yang masih terbaring di rumah sakit. Dari unggahan pribadinya, Yakut tengah mengusap kepala David yang terbaring tak berdaya dan menuliskan kata anak kader, anakku juga, catat ini. Dalam video itu, David dalam kondisi penuh memar di wajahnya dan dipasangkan selang infus. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran juga angkat bicara soal kasus ini. Fadil berjanji akan memproses kasus ini hingga tuntas tanpa melihat latar belakang keluarganya. Selama memenuhi unsur pidana, penyidik akan tegak lurus. Tidak melihat latar belakang, tapi kita melihat daripada materi tindak pidana yang dia lakukan. Unsurnya terpenuhi, kita tahan, kita proses. Sebelumnya, Mario Dandi Satrio ditangkap polisi atas penganiayaan David dan Mario kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tim Liputan Ainews melaporkan.